Saudara Satuan Polisi Pamung Praja Kota Depok dan juga Kota Medan melakukan razia di tempat permainan anak dan pusat perbelanjaan. Razia dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di kawasan umum. Satu pesatu warung internet di wilayah BG Depok, Jawa Barat, dirazia petugas atur PP Kota Depok. Dari dalam warnet, petugas mendapati peluang pelajar sedang asik bermain game. Peluang pelajar ini pun langsung diberikan arahan dan pengertian oleh petugas. Mereka diminta oleh petugas untuk meninggalkan warnet dan pulang ke rumah. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti surat edaran pemerintah daerah terkait pencegahan virus corona untuk menjauhi tempat-tempat umum. Selain memberikan arahan kepada para pelajar, petugas juga memberikan surat edaran kepada pemilik warnet untuk tidak memperbolehkan pelajar bermain di jam belajar. Kita juga menonton wilayah dan melihat yang potensi-potensi anak-anak dijadikan nongkrong gitu ya, atau beraktifitas di luar rumah. Ternyata memang betul ada beberapa yang kami kunjungi warnet-warnet itu masih juga didominasi oleh anak-anak ya. Seharusnya memang ini di jam belajar ini belajar di rumah anak-anak, tadi juga selain ke anak-anaknya diberikan pemahaman, kemudian juga kepada pengelola warnetnya. Satuan Polisi Pabang Praja Kota Medan juga melakukan razia anak sekolah dan mahasiswa di pusat permainan online di kawasan Jilanskip dan Gatut Subroto Kota Medan. Dalam razia ini didapati anak-anak yang libur sekolah asyik bermain game di warung internet. Oleh petugas, anak-anak didata dan dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sedangkan pemilik warung internet diminta untuk tidak menerima anak-anak sekolah untuk bermain di warnet. Total ada 90 anak-anak dan mahasiswa yang diberikan pengertian untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Tim Liputan Kompas TV